Sebanyak 5, dengan korban meninggal dunia itu ada 3, kemudian luka ringan sebanyak 5, kemudian kerugian material kurang lebih ada 15 juta. Nah ini salah satunya yang korban meninggal itu ada di yang terakhir itu di jalan Pusuk Raya, dimana pengemudi yang menabrak kendaraan Dinas Perhubungan, ini saat ini sedang ditangani oleh Pak Lantas Kolek Lantar. Dari hasil olah TKP itu kita ketahui bahwa si penabrak adalah roda 2, si penabrak adalah roda 2. Jadi dan itu kondisinya adalah meninggal dunia, karena kalau posisi tersangka kasus itu adalah meninggal dunia, jadi ini tidak dapat dilakukan penuntutan, sehingga kasus harus dihentikan. Kami akan hentikan kasusnya tapi melalui proses hasil kelengkapan administrasi penyidikan. Jadi memang di dalam olah TKP ini kan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas ataupun kejadian tidak pidana langka-langkas, itu tidak harus kendaraan yang kecil itu yang menjadi korban. Tapi bisa juga pengendara misalnya menabrak karena kelaleannya dia. Karena si pengendara ini kondisinya misalnya mengalami luka berat kah, luka ringan, atau meninggal dunia, ya kan menunggu sampai misalnya yang bersangkutan sembuh misalnya yang luka, sehingga bisa dilanjutkan penyidikan.